Nah, mau minta testimoni nih Mbak, kenapa pilih kereta? Karena biasanya itu masih banyak di luar sana bingung nih kan, mau pilih kereta atau yang lain. Nah, kalau menurut dari Mbak Indah nih, kenapa pilih kereta? Kalau dari segi... Oke guys, jadi ini sudah di rumah Mbak Indahnya, mobilnya udah langsung kita parkirin ya, kereta Prime Tuton, warna Hero Color kita, warna Dragon Red, merah ya, terus atapnya hitam. Seperti biasa, kalau mobil baru datang, kita cek-cek unit dulu, nanti sudah kita cek, baru kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Indahnya, alasan dan testimoni, serta kesan-san beli mobil di Hande Margunda Depoknya. Kita cek unit dulu ya. Oke guys, video ini gue ambil alih mulai dari sini, karena gue mau cek unit sebelum serah terima di tanda tangan ini sama Mbak Indah. Oke, Mbak Indah sebelum kita ke unitnya sendiri, saya mau jelasin di remote-nya dulu nih. Nah, remote ini ada fungsinya untuk koneksi ke sini, selain untuk ngidupin mesin. Tapi dari remote ini sudah bisa hidupkan mesinnya. Kita pertama pastikan dia terlock, setelah itu tekan lock, langsung ke hold. Tunggu sampai dia menyala. Nah, fungsinya kalau lagi buru-buru, masih sarapan, masih di ruang tamu, bisa langsung dari sini, selain dari blurring nanti. Nah, untuk matikannya, dengan tekan hold-nya aja, nanti mati lagi. Jadi, lebih mudah lagi. Lalu, ada satu fungsi lagi dari sini. Nah, ketika misalkan kondisi mungkin pengap di dalam gitu, mau dibuka jendelanya. Nah, ini bisa membuka salah satu jendela, yaitu di sebelah pengemudi. Nah, ini hanya satu jendela yang bisa dibuka, yaitu di sebelah pengemudi. Caranya adalah pertama, buka dulu, lalu kita tahan di bagian buka ini, lalu dia akan terbuka. Untuk menutupnya sama, di lock dulu, dan kita bisa tahan sampai dia tertutup atau setutupnya semana yang mau ditutup. Misalkan nih, setengahnya aja. Ditahan terus, sampai dia naik, lalu di stop, bisa. Ditahan lagi, dia sampai tertutup. Nah, ini berfungsi, sama yang tadi hidupin mesin, ketika semua sudah terlock ya, maksudnya sudah terkunci dengan baik, tertutup dengan baik, baru bisa difungsikan. Nah, kondisi ini masih terkunci. Lalu, untuk masuk ke bagian dalam itu, sudah ada tombol di bagian sini, kanan dan kiri. Jadi, ketika sini sudah mendekat, maka kita bisa masuk dengan tombol ini aja. Oke, di sini kan ada empat tombol ya. Pertama adalah kunci, buka, hold, ini tadi yang untuk hidupkan mesin. Lalu, paling bawah ini ada hold untuk hanya membuka kunci bagian belakang atau bagasi. Oke. Fungsinya, ketika kita sendiri habis belanja, taruh barang di belakang, jadi kita nggak khawatir orang bisa buka sini. Oke. Kita coba ya, kita kunci, nah ini terkunci. Lalu, kita coba buka bagian belakang. Tahan ya, sampai dia, nah, dia nyala, baru bisa dibuka. Nah, ketika kondisi ini terbuka, kita pastiin, di sini dia nggak bisa terbuka. Jadi, saat kita naruh barang di belakang, nggak khawatir ada orang buka-buka. Nah, itu fungsinya di tombol keempat. Nah, ketika sudah selesai, masukin barang, kita tutup. Nah, ketika nanti dia sudah nyala seperti ini, maka dia otomatis terkunci kembali. Otomatis, kita nggak usah kunci-kunci lagi. Makanya pastikan ketika ini sudah nyala lagi, maka itu indikator dia sudah terkunci lagi. Nah, di bagian sini ada untuk minyak rem, ini untuk coolant, coolant pendingin, ini untuk isi radiator. Lalu, akinya ada di sebelah kiri pengumudi. Ini bagian untuk, apa namanya, si kering. Lalu, untuk cek oli mesin, kita tarik dari sini, kondisinya, ini baru, lumayan baru. Lalu, untuk kereta sendiri, ini kan masih free selama 4 tahun untuk spare part, atau 60.000 km. Lalu, free jasanya 75.000 km, atau 5 tahun. Jadi, selama itu, ibu tinggal bawa ke, apa namanya, Hyundai terdekat untuk diservis. Itu masih free selama 4 tahun untuk spare partnya. Oke, ini kalau ibu cari bagian mana DRL-nya, ada di bagian kanan dan kiri, tiga bagian ini. Ini akan menyala ketika ibu sudah masuk di posisi netral, di posisi drive. Jadi, ketika dia drive, dia akan hidup. Ketika posisinya di P atau parkir, dia akan mati. Jadi, biasanya kalau parkir kan nggak jalan, nggak mengganggu lingkungan, terlalu terang atau gimana. Nah, dia akan mati di posisi P, tapi ketika drive, dia akan nyala. Oke, Mbak Indah. Nah, ini kita akan mau coba untuk gluling ya. Pertama, untuk gluling itu, mengaktifasinya itu antara si mobil sendiri dan di handphone sendiri. Nanti di mobil, saya jelaskan cara mengaktifasinya. Lalu di handphone itu, ibu harus membuat akun seperti akun biasanya. Oke. Nah, ibu silakan digatarkan dulu. Kita sudah di dalam nih, kita pertama-tama coba aktifkan gluling-nya ya. Oke, konfirmasi. Nah, ini untuk melihat gluling-nya aktif atau tidak, yang ada di sini, ini belum ada aktifasi. Kalau kondisi seperti ini, belum diaktifasi. Nanti kalau sudah aktifasi, dia akan keluar bar seperti handphone. Oh. Iya. Ini tinggal kita setuju-setuju saja. Sama. Tinggal di bawah, setuju. Lalu, ini juga sama. Berikutnya. Gluling diaktifkan. Hanya itu saja. Oke. Tinggal kita sinkronasi dari head unit di gluling ini, sama handphone yang sudah akunnya dibuat. Pengaturan. Gluling. Ini konfigurasi yang tadi kita lakukan. Jadi, kita sudah konfigurasi. Baik, langsung informasi modem ini yang ibu scan di situ. Ya. Oke, nanti akan dapat kodenya yang untuk ibu masukkan. Nah. Kode premium yang diunduh, periksaan nomor kode. Ya. Nah, ini kodenya ibu masukkan. Tutup. Nah, ini sudah ada connected. Berarti sudah terkoneksi. Nanti kita bisa coba. Oke. Ketika kita sudah di luar kendaraan, baru kita bisa coba. Ini pertama kali, biar kita lihat yang tidak penasaran dan juga kasih cahaya ke kita. Kita bisa buka bagian sunroofnya. Gue indah bisa dicoba, dicolek ke belakang sedikit saja untuk buka penutupnya saja. Nah. Karena kalau full tadi, sekalian sama kacanya. Nah, ini luas banget. Oke. Nah, kalau sekali lagi, berarti akan buka kacanya. Oke. Oke, setelah itu kita langsung turun saja ya. Dari sini dulu ya, kita habisin ya. Nah, di sini ibu untuk tipe tertinggi ini. Ini ada anti maling lah kalau bahasa saya. Jadi ketika nanti sudah kondisi terlock, dia akan aktif. Dan ketika ada perubahan suasana di sini, seperti misalkan ada yang bobol nih, kacanya pecah. Nah, dia akan mendeteksi. Lalu alarm akan bunyi, lalu akan ada notifikasi ke buling ibu. Kalau mobil ibu ada bermasalah. Bermasalahnya apa, nanti bisa dilihat di notifikasi beritanya apa. Nah, itu fungsi dari sini. Kedua, ada tombol buling dan SOS. Buling ini fungsinya adalah terkait sama kendaraan ibu. Semua kesulitan atau masalah tentang kendaraan, ibu bisa minta bantuan ke tombol buling. Nanti kita coba hubungin ke sana seberapa cepat. Dan responnya seperti apa. Lalu kemudian ada tombol SOS. SOS ini terkait sama sesuatu hal yang bersifat emergensi. Misalkan butuh polisi, ambulan, atau misalkan segala sesuatu yang rumah sakit terdekat lah. Atau info yang terkait seperti emergensi. Nah, ibu bisa infonya dari SOS. Oke. Lalu turun lagi ke bawah. Ini ada yang kotak. Ini tuh apa fungsinya. Ini adalah sensor yang cuma ada di tipe Prime. Ini akan sensor terkait sama LKA. Dia akan membaca garis jalan. Nah, dibacanya dari sini. Bagian head unitnya. Di head unit ini, dia... Sorry, tadi kita balik lagi. Ada Android Auto dan Apple CarPlay. Yang bisa terhubung hanya dengan Bluetooth. Nggak perlu kabel-kabel lagi. Lalu kemudian... Ada arah kiblat nih. Ibu jalan kemana. Mau cari arah kiblat bisa dari sini. Ada pengaturan AC-nya. Automatis. Automatis. Nah, di sini ada untuk defogger depan. Lalu... Bagian bawah. Atau sekaligus ada defogger. Semua aktif. Bisa juga lengkap. Lalu ke bagian bawahnya lagi. Ada dua soket USB. Yang satu untuk USB di media sini. Media head unit. Satu lagi untuk charging. Dan tentu saja masih ada power outlet. Nah, di bawahnya sini ada untuk wireless charging. Kalau sudah support, Ibu bisa coba. Ini ya. Iya. Nah, langsung ke charge. Ternyata memang terlalu tebal itu. Iya, nggak bisa. Biasanya lain bisa. Ternyata itu terlalu tebal. Jadi langsung letakkan aja. Oke. Nggak perlu kabel-kabel lagi. Oke, lalu kita turun ke bawah nih. Ke bagian sini. Ada dua tombol ini nih. Ini untuk kipas. Ibu bisa coba. Saya juga coba. Ini untuk mengeluarkan angin yang ada di... Bangku kita nih. Nah, ini sudah mengembung nih. Walaupun kita perjalanan jauh nih. Biasanya kita kabinnya itu kan ada AC. Tapi punggung kita tetap keringetan tuh biasanya. Nah, ini bisa berfungsi seperti itu. Atau habis jogging, mau keringin badan juga di bagian punggung. Bisa di depan. Lalu ada satu tombol lagi. Ini untuk shortcut. Kita mau lihat tampilan belakang dari kamera. Oke. Akan ada di sini. Biasanya kan kita ke R dulu nih. Tapi ini bisa kita pencet tombol. Lalu akan tampil di sini. Dan ini pun ada dua sudut. Sudut belakang dan sudut bawah. Nah, kita bisa cek. Ada sesuatu kah? Ada batu atau apa? Atau halangan apapun. Kita bisa cek di sini. Nah, ini cukup satu tombol yang ada di sini. Selain nanti di R pun bisa lihat ke belakang. Lalu turun lagi ke bawah ada drive mode. Drive mode ini kalau kita putar, kita lihat indikatornya di sini. Saya coba. Ini ada mode sport. Warnanya merah. Normal. Ekonomis. Dan smart. Smart ini nanti tergantung dari RPM yang kita pakai ya. Gas yang kita mainkan. Kalau kita tiba-tiba ngebut, maka dia akan langsung masuk ke sport. Nah, itu di mode smart. Jadi seolah-olah dia memilih buat kita. Milihin buat kita. Nah, fungsinya yang eco ini otomatis kalau misalkan ibu dalam kondisi macet-macetan, mau ekonomis. Nah, itu bisa pilih. Kalau normal, kondisi jalan normal. Kalau sport, butuh akselerasi yang bagus gitu. Kebut-kebutan. Ya. Lalu, fungsi kedua, ketika ibu pencet di sini, dia akan pindah ke samping traksi. Traksi dari sampai ada ini nih mas ini. Salju berlumpur atau yang tidak aspal. Lalu diberpasir. Mungkin pinggir-pinggir pantai kali ya. Nah, traksinya akan dibagi ke bagian masing-masing ban supaya bahasa saya tuh enggak mater ya. Apa ya? Kalau mater itu di sini ya. Seperti itu, Bu. Nah, fungsinya drive-out seperti itu. Bagian bawahnya lagi ada electric parking brake. Sudah electric parking brake. Lalu dilengkapi sama auto hold. Nah, auto hold ini ketika kita aktifkan. Kita coba ya. Ini parking brake-nya saya off-in dulu. Nah, auto hold sudah aktif. Nah, kita misalkan... Nah, dia sudah warna hijau. Iya. Otomatis sudah ke-lock. Nah, kalau sudah ke-lock ini, kita tinggal angkat lagi aja. Pedalnya nggak usah ditahan terus. Dia yang nahan. Oh, iya. Cara untuk merilisnya, ibu tinggal tekan gas saya sedikit. Nah, jangan tinggal lagi. Kalau sudah auto hold-nya sudah hijau lagi, berarti ya sudah ngelock lagi. Ibu indah nih, ibu kan membeli tipe tertinggi. Ini khusus tipe tertinggi itu dilengkapi dengan air purifier. Ini mau saya buka aja ya. Jangan jelas ya. Nah, air purifier ini butuh banget nih. Kondisi lagi kayak gini nih. Kan masih ada hawa-hawa pandemi ya. Nah, ini untuk menjernihkan udara di kabin ruangan sini. Jadi, kita yakin udara yang kita hidup di sini pasti bersih. Lalu kembali ke bagian depan saya nih. Ada apa di setir? Pertama di sebelah kanan itu untuk kluster yang di sini. Sebelah kiri untuk head unit. Nah, di kluster sini ada pengaturan menu. Naik turun. Lalu di bawahnya ada LKA. Ketika kita tekan, dia akan tampil di sini. Dia akan aktif ketika dia berwarna hijau. Line keeping assist dan line following assist. Kalau line following assist ini mengikuti dari ketika RPM kita sudah tinggi, dia akan aktif. Lalu di sebelahnya itu, di atas ini ada cruise control. Kita bisa set di kecepatan berapa. Misalkan 60 km per jam gitu kan. Kita set di sini, dia akan keluar. Tekan dulu ya. Oh, ini butuh kecepatan ternyata. Di sini akan keluar cruise control berwarna hijau. Berarti dia aktif. Nah, misalkan kita set di 60. Nah, ketika kita ingin menambah kecepatannya atau mengurangi, tinggal kita tekan di sini. Naik atau turun. Ya, kita tambah kecepatan. Yang bisa di sini nggak perlu digas lagi. Nah, ketika kita rem, dia akan ngerilis lah. Atau apa ya, membatalkan cruise control-nya. Ya kan, kita rem, membatalkan. Tapi setelah itu, kita mau aktifkan lagi. Cukup kita play lagi di sini. Nggak perlu kita atur-atur di sini. Karena tadi misalkan 60 km per jam nih. Kita on lagi di sini, dia akan kembali ke pengaturan yang tadi terakhir kita pakai. Seperti itu. Lalu, untuk di sebelah kiri ini, seperti biasa, untuk head unit ada volume. Untuk telepon, voice, comment, dan modenya. Untuk tipe ini pun sudah ada pedal shift. Jadi untuk manualnya sport. Dan dia sudah teleskopik, dan tilt steering. Jadi sangat fleksibel ya. Mbak, ini kan kita dari proses awal itu seingat, Mbak, dari tanggal berapa, Mbak? 12-an ya. Tanggal 12 ya. Dan sekarang itu sudah tanggal 26, jadi 14 hari ya. 14 hari itu juga 14 hari plus libur. Jadi ya 12 hari kerja lah ya. Alhamdulillah sudah bisa terkirim. Nah, mau minta testimoni ini, Mbak. Kenapa pilih kereta? Dari segi harga dan fitur yang didapat tuh worth it banget gitu. Dibandingkan dengan brand lain yang lebih mahal, tapi fiturnya itu masih, saya bilang masih kurang ya gitu. Kemudian dia untuk, saya senangnya juga, kapasitas bagasinya itu, dia lumayan besar. Untuk ukuran mobil dengan dua row ya. Itu sih yang saya, kenapa akhirnya pilih kereta gitu. Oh, jadi pertama karena fiturnya ya? Fiturnya. Karena memang pertama ini, untuk Hyundai ya mereka itu, konsennya ke pertama itu, kenyamanan, keselamatan, dan fitur. Nah, ketiga itu digamungin, jadilah kereta itu. Dan kemudian juga bagasinya juga gak kecil ya. Iya, bagasinya besar. Karena saya suka bawa barang banyak, jadi yang pertama dilihat itu bagasi. Betul. Lalu ada alasan lain? Sunroof. Sunroof ya? Ya betul, sunroof. Apalagi Bu Hinda ini kan di wilayah Bogor ya, pastinya butuh sunroof, untuk keluar jalan-jalan. Oke, selain itu? Interiornya sih, aku suka. Suka ya? Interior dalamnya, iya. Dan ini juga ada lampu-lampu, apa-apa yang membuat mood kita itu selalu enak di dalam kabin. Pertimbangin merek sebelah gak, Mbak? Yang hat tegak. Iya lah, itu juga. Itu malah perbandingan utamanya ya. Kemarin nonton YouTube juga dong ya, bandinginnya. Aku sampai ke dealernya. Oh, udah ke mobilnya juga ya? Udah, aku udah test drive. Pesannya ya, kereta ini memang lebih mobil, terutama untuk ibu-ibu muda tuh, dia mampu memenuhi kebutuhan kita lah gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari tuh, sangat terbantu banget dengan apa adanya mobil jenis kereta ini gitu. Kalau teknologi blue link-nya, menurut ibu Indah? Teknologi blue link-nya. Membantukah atau memang itu butuh sekarang itu dunia, apa namanya, otomotif itu memang butuh, apa namanya, blue link yang terkoneksi dengan kendaranya atau gimana sih? Iya sih, kayaknya kalau untuk sekarang, iya ya, butuh banget itu salah satu aplikasi yang mendukung antara handphone ke mobil itu, sangat butuh banget untuk keadaan sekarang. Oke, terima kasih Mbak Indah sudah melakukan pemesanan dengan saya di Hyundai Margonda. Semoga kendaranya menjadi berkah buat keluarga. Amin. Terima kasih banyak. Oke guys, jadi situ tadi memang sengaja saya minta untuk bro Terry untuk mengambil alih channel saya. Jadi memang tujuan saya tuh sebenarnya ya, saya pindah ke Hyundai itu kan pengen menduplikasi skill saya kepada teman-teman. Jadi biar teman-teman juga nanti tahu dan terutama pada saat serat remua mobil itu apa aja yang harus dijelasin. Jadi mudah-mudahan semua video tadi tuh berguna semua buat teman-teman. Kira-kira kalau serat remua mobil itu apa aja yang harus di cek. Dan buat salesman, kira-kira apa aja yang harus dijelaskan ke customer ya. Terus kalau kalian pengen dibuatin video apa, tentang apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya ato kudutku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tambahkan baru. Tambah baru. Mbak, kalau bluetooth-nya nyalain, Mbak. Set. Nah, oke. Bluetooth-nya tinggal pencet dan tahan, Mbak. Nah, itu tinggal cari kereta. Terima kasih.